Kade Partai Nasdem Kepri, Hari Yanto, hari ini resmi dilantik sebagai pegantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kepulauan Riau. Hari menggantikan Ilyas Sabli yang tersandung kasus korupsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau menggelar paripurna pegantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kepri dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Hari Yanto. Paripurna PAW anggota DPRD Kepri yang digelar di Aula Wan Seribeni, Dompak, Tanjung Pinang ini dipimpin oleh Wakil Ketua Dua DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono, Kamis 28 Maret 2024. Hari Yanto menjadi anggota DPRD Kepri sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan kolega sesama Partai Nasdem, Ilyas Sabli, yang tersandung kasus korupsi. Wakil Ketua Dua DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono menyampaikan prosesi pelantikan sudah sesuai dengan mekanisme penggantian antar waktu atau PAW. Di waktu yang tersisa ini, anggota DPRD yang baru dilantik diharapkan bisa melanjutkan pekerjaan DPRD Kepri. Setelah dilantik, Hari Yanto diharapkan bisa segera menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan anggota DPRD lainnya dan eksekutif. Berdasarkan Ketua Pasal 185, Peraturan DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono, No. 1, Tahun 2019, Tentang Tata Tertik, Juntuh Pasal 19, Peraturan Pemerintah, No. 12, Tahun 2018, bahwa anggota DPRD berhenti antar waktu karena A. Peninggalan dunia, B. Mengumurkan diri, dan C. Dipergantikan. Bekerdoman pada pertemuan ini, DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono menindaklanjuti Surat Dewan Bipinan Pusat Partai Nasuh, No. 15 S.E. dari DPP Nasuh, Dari 1-2024, tanggal 31 Januari 2024, Dan Surat Dewan Bipinan Wilayah Partai Nasuh, No. 001-2024, tanggal 31 Januari 2024, Sementara itu, Haryanto mengaku senang telah dilantik sebagai anggota DPRD Kepri, yang berkomitmen untuk bisa melanjutkan tugas-tugas dari anggota sebelumnya, demi kemajuan Kepulauan Riau, khususnya bagi daerah pemilihan masing-masing. Terima kasih. Paripunan penggantian antar waktu anggota DPRD Kepri ini turut dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kepri, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Adi Priantara, Forkopimda Kepri, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dari Nugra melaporkan, dari Tanjung Pinang.